Saya juga di DM mendadat gitu ya, dari kawan-kawan para forum guru honorer yang mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada kita, perlu diketahui forum guru ini kan cukup banyak, jumlahnya banyak, dan hampir selama 4 tahun ini kita bermitra, berkolaborasi terus-menerus, sehingga dalam proses perjalanannya, saya terakhir ini ketemu sama Ibu Hattie Nafa ini, ketika kita berdialog di tempat pers DPR, beliau menyatakan bahwa kami sudah memperjuangkan, tapi Alhamdulillah Ibu Hattie-nya sendiri belum masuk katanya gitu. Nah kita pengen mendengar nih bagaimana cerita rangkaiannya, karena kurang lebih kita paham selama 4 tahun kita berjuang, sedikit demi sedikit kawan-kawan sudah masuk, ada formasinya sudah keterima, dan kemarin kita mendengar Presiden juga menyampaikan bahwa dibuka 2,4 juta lowongan bagi ASN dan P3K, dimana terbuka untuk fresh graduate juga, dan hampir 70% dari penerimaan baru itu adalah untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, siapa lagi ya? Tenaga teknis kalau nggak salah ya, tenaga teknis. Jadi ruangnya sudah sangat dibuka sekali, mudah-mudahan itu adalah berkat upaya yang terus-menerus kita lakukan bersama, kawan-kawan demo dan lain-lain, akhirnya sekarang peluangnya terbuka. Sayangnya kami belum mendapat update dari yang telah masuk, update-nya kami dapat dari yang belum masuk. Nah mudah-mudahan kehadiran kawan-kawan semua di sini bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Kami persilahkan dari Mbak Heti dan kawan-kawan mungkin bisa menyampaikan segala sesuatu. Silahkan Mbak Heti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heti Kustrianingsih, izin Pak Dede. Nama itu singkatan dari anak saya, Nailah Fatih, jadi itu anak saya. Saya selaku ketua umum forum FGHN LPSI, forum guru honorer negeri lulus passing grid seluruh Indonesia, berdiri tahun 2021. Yang terhormat pimpinan rapat komisi 10, Wakil Ketua Bapak Dede Yusuf, Bapak Fikri, dan anggota komisi 10 yang sudah hadir. Terima kasih Bapak, Ibu, teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan saya sayangi. Ijin Bapak, saya masuk ke sini hari ini Alhamdulillah. Agenda forum kami dari yang lalu memang mengucapkan terima kasih Pak. Terima kasih dari Kementerian dan Komisi 10. Kemarin hari Senin kami sudah silaturahmi ke Komisi, eh ke Komisi, ke Kemendikbud, diterima oleh Dirjen GTK, lalu juga ke Kemenpan, diterima oleh Bapak Deputi SDM, Pak Aba. Selain kami mengucapkan terima kasih, kami pun mengawal teman-teman yang masih belum mendapatkan formasi di tahun 2023. Ijin Bapak, saya ingin menyampaikan paparan sedikit. Di mana tadi ya? Terkait, nah ini izin Pak. Sebelumnya Pak, saya atas nama pribadi dan teman-teman P1 seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih banyak, saya apresiasi setinggi-setingginya untuk Komisi 10, karena selama ini sudah memperjuangkan kami dari 2021. Mungkin ini bisa dikatakan tahun keempat saya ke ruangan ini. Ijin Pak, semoga tidak bosan, karena memang masih ada PR 12 ribu lagi. Saya ucapkan terima kasih banyak, Bu, Bapak. Saya berharap bukan sampai di sini, karena masih ada 12 ribu, 200, berapa ya, 17 kalau nggak salah, yang masih belum terakomodir. Banyak faktor, makanya kami tidak terlalu euforia untuk menyambut kebahagiaan ini. Jujur, kalau saya pribadi belum sempurna 100% kebahagiaannya, karena memang masih ada teman-teman yang bersedih gitu Pak. Jadi teman-teman masih saya tahan, dan lebih baik kita mengucapkan syukur sambil mengawal teman-teman. Ijin Pak, nanti setelah ini ada kenang-kenangan buat Komisi 10. Memang harganya tidak seberapa, Pak, karena ini bukan membeli, bukan beli. Semoga bisa diterima. Next, Pak. Kami forum Guru Lulus Passing Grid awalnya ini dari 2021 masih menyisakan 293.954. dan alhamdulillah setiap tahun berkurang-berkurang teman-teman, karena memang tidak bisa dipungkiri, Pemda mengusulkan sangat sedikit dan bahkan ada Pemda yang tidak mengusulkan sama sekali. Jadi kami masuk di 193.954 di tahun 2021. Dan alhamdulillah kami menyuarakan ini ke DPR RI, Komisi 10, dan Komisi 2 bahwa pada tahun 2021 itu ada tahap 3. Kami menolak tahap 3 dan alhamdulillah Bapak anggota Dewan Komisi 10 bisa mengawal, akhirnya kami tidak ikut tes lagi dan kami diberikan label P1. Sampai sekarang kami tidak ikut tes lagi, Pak. Hanya menunggu formasi. Next, Mas. Nah, betul tadi kata Pak Wakil Ketua bahwa Presiden sudah membuat pernyataan tahun ini akan membuka 2,3 juta formasi di mana formasi pusatnya ada 429.183. Saya tidak akan bahas formasi pusat, Pak, karena kita ada di daerah. Formasi daerahnya ini luar biasa, Bu. Pak, ada 1.800.000, Pak. Gurunya 419.146. Ini saya dapat infonya dari media. Dari 419.146 ini masih ada 12.000, Pak. 12.000-an P1. Saya berharap 4.000-an ini, 400.000-an ini kayaknya tidak sampai 10%, Pak, buat P1. Dan saya berharap bisa tuntas. Karena 10%-nya tidak sampai sepertinya, Pak. 12.000 doang. Gitu, Pak. Next, Mas. Nah, ini. P1-nya sisanya 12.276 orang, Pak, dari seluruh Indonesia. Dari forum kami sudah melaporkan dari beberapa daerah. Mungkin tidak semuanya daerah melaporkan, karena memang forum kami sedikit terbatas juga. Kemarin juga saya meminta untuk membuat list datanya. Sudah ada di forum kami, Pak. Jadi, masih ada PR 12.276 lagi. Jadi, tadi 400.000-an. Pak Fikri, ini cuma sedikit lagi, Pak. Mudah-mudahan tahun 2024 ini saya bisa bahagianya 100%, Pak. Gitu, amin. Next, Mas. Ini, Pak. Yang sudah tuntas dari forum saya itu sudah melaporkan ada 15 kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, ini termasuk daerah tetangga saya, Pak. Kota Serang, Kota Cilegon juga sudah. Kota Cilegon sisa satu, Pak. Itu miris sekali, Pak. Sisa satu orang lagi. Dan saya mohon, ini banyak bukan Kota Cilegon saja, tapi ada kota-kota lain yang menyisakan tinggal satu orang lagi yang P1-nya. Saya berharap tahun depan itu mudah-mudahan ini satunya ini ya, jangan sampai ya, Pak, ya. Sampai frustasi karena cuma satu tidak diangkat, gitu. Ini ada 15 kota dan kabupaten, Pak. Next, Mas. Nah, ini yang belum tuntasnya, Pak. Ada 19 kabupaten, kota, dan provinsi. Ini dari forum saya, Pak. Yang paling juaranya, Pak, yang paling pemenangnya itu dari Jawa Tengah. Pak Pikri. Dari Jawa Tengah ini 4 ribuan, Pak. 4 ribuan, gitu, Pak. Jadi, mohon bagi anggota Dewan Dapilnya, saya berharap yang ada daerahnya yang masih belum terakomodir, saya berharap dibantu, Pak. Nah, ini yang nomor 1, Kabupaten Aceh, Pak. Kabupaten Aceh besar. Ini ada 225. Dan mirisnya, Pak, mirisnya, dua kali tidak mengajukan formasi. Jadi, saya juga bingung, Pak, karena memang jauh ada di ujung Indonesia, Pak, ya. Saya hanya komunikasi by WA, sudah menghubungi juga dari Komisi 10. Kalau nggak salah, waktu itu saya berikan nomornya. Supaya dibantu dan meminta arahan dari Bapak anggota Dewan yang mungkin paham betul bagaimana regulasi untuk ke Pemdanya, arahannya seperti itu. Nah, Kabupaten Serang sendiri, ini ada 22 orang, Pak. Saya berada di Kabupaten Serang. Ini karena memang bahasa Inggris masih belum terakomodir. Saya tidak bisa bacakan satu-satu, Pak. Ini ada 19 kabupaten, kota. Ijin? Next, Mas. Ini yang terakhir, Pak Dede Yusuf. Harapan dari forum saya. Yang pertama, saya memohon agar guru P1 sejumlah 12.276 dapat terakomodir diselesaikan tahun 2024 dalam satu tahap. Karena yang sudah ramai beritanya, tahun ini rekrutmen tiga kali. Nah, saya juga skemanya masih belum tahu seperti apa. Kemarin sudah disampaikan Pak Aba. Balik lagi, itu adalah tawaran dari pusat. Untuk daerah, boleh memilih satu atau dua kali itu tawarannya ke daerah. Balik lagi ke daerah, Pak. Yang keduanya, apabila pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi, seperti contohnya tadi Aceh Besar, Pak, untuk P1, kami berharap pemerintah pusat memiliki kebijakan atau teguran atau seperti apa untuk mengalokasikan formasi untuk P1 dan dapat ditempatkan di sekolah induk. Itu harapan kami yang untuk 12 ribuan guru P1 ini, Pak. Lalu yang ketiga, harapan kami, izin, Pak, ini teman-teman yang sudah lulus dan mendapatkan SK, kami berharap P3K ini disamakan dari segi kenaikan pangkat dan juga untuk jenjang karirnya, Pak. Memang di aturan jenjang karir P3K itu ada, tapi fakta di lapangannya agak sulit, Pak. Seperti itu. Karena P3K itu ternyata pengabdiannya pun tidak dihitung. Jadi kami selama bertahun-tahun mengajar, tidak ada, bisa dikatakan tidak ada penghargaannya, Pak. Jadi kami di-nolkan pengabdian kami. Lalu yang keempat, memohon diupoyakan masa pengabdian kami. Ini diakui, Pak, yang tadi saya bilang, Pak. Kita sudah lama-lama, mungkin ada yang 20 tahun, gitu. Tapi nol, rasanya sepertinya bagaimana, gitu, Pak. Seperti baru melamar, baru pertama kerja jadinya. Padahal pengalaman kami sudah berpuluh-puluh tahun. Lalu yang kelima, memohon agar menghapus kontrak P3K, Pak. Ya ini saya harapan, seperti halnya tahun yang lalu. Saya pikir itu mustahil, Pak, untuk menghapus tahap tiga. Tapi ternyata Allah kabulkan doa kami. Dan seperti halnya sekarang, kami berharap, semoga ASN P3K ini tidak kontrak lagi, walaupun kontrak, kami berharap memang kontrak otomatis, Pak. Jadi tidak harus bolak-balik pemberkasan. Seperti kemarin saya dengar dari Medan, sama Aceh juga, itu kontraknya dua tahun. Dua tahun, pemberkasan lagi. Sepertinya waktu kita harusnya untuk mengajar, akhirnya menyiapkan berkas-berkas kembali. Saya harap itu menjadi bahan pertimbangan juga buat anggota Dewan untuk menyampaikan supaya kami bisa continue, Pak. Dan yang keenam, memohon agar ASN P3K mendapatkan pensiunan sama seperti PNS. Tidak iuran sendiri, Pak. Karena yang saya tahu, kemarin, uang pensiunan itu atau uang jaminan hari tua itu, JHT itu, dari uang kami juga, Pak. Tabungan, jadi bukan pensiun, menurut saya. Terserah. Mau 500 sebulan, mau berapa. Jadi, nabung di pemerintah, ya saya, Pemda, ya saya rasa seperti itu. Menurut saya, jadi lucu gitu, Pak, pensiunannya. Nah, itu karena turunan PP juga sampai sekarang belum keluar, ya Pak Pimpinan. Saya berharap dari Komisi 10 dapat mengawal turunan ini, Undang-Undang ASN yang telah lahir, baru selahir ini, saya berharap bisa di cross-check kembali dan dimasukkan kembali aspirasi kami. Lalu yang terakhir, Pak, memohon agar ASN P3K diperbolehkan mutasi dengan kriteria tertentu. Kita tahu, Pak, tahun lalu memang banyak gejolak juga bahwa P3K ditempatkan jauh dari tempat tinggalnya. Bahkan ada kemarin yang perjalanannya itu sampai 8 jam, Pak. Itu, saya lupa tadi daerah mana, itu minta dibantu juga. Saya rasa kalaupun itu bisa, memang kebijakan itu masih bisa lunak, Pak. Ya, saya berharap supaya sama-sama enak, Pak. Kami mengajar juga tenang, tidak capek-capek, harus memikiran sebelum subuh, pasti sudah berangkat. Kalaupun harus ngontrak, mikir lagi, Pak. Seperti itu, mudah-mudahan Bapak Dewan di sini bisa membantu menyuarakan ke pihak-pihak terkait, Pak. Kementerian dan lembaga. Next, Mas. Baik, Pak Dede, Pak Fikri, dan Bapak anggota Komisi 10, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat selalu, sukses, dan terpilih kembali, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Yeti. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang mau menyampaikan pengalaman-pengalamannya? Ini kan sudah keterima semua ya? Ada yang sudah, ada yang belum, Pak. Ada yang belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, yang sudah dulu silakan ceritakan pengalaman dan mungkin kesan-kesannya ya. Dan yang belum juga nanti silakan diceritakan sebelum nanti kawan-kawan nanti menanggapi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ucapkan pertama kali adalah Saya Zagila Khawir, Sukron Kasyiro, Teksekur Ederim, Nikmat Mana Yang Kau Dustakan, Bapak Fikri ingat ya, saya masih di sini dulu, November. Saya adalah guru pertama kali yang dipecat ketika mendaftar P3K, penempatan di Tanggerang. Setelah berjuang dengan teman-teman ini luar biasa sekali akhirnya dapat optimalisasi di bulan Maret kemarin. Hari ini saya menyempatkan mohon maaf saya sudah menjadi ASN tapi ke sini mohon izin karena Bu Heti mengajak saya untuk mengucapkan terima kasih. Saya ambilkan. Saya enggak tahu ya apa yang harus saya ucapkan ketika saya harus dilempar ke Tanggerang melihat sekolah di sana bla 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 kemudian habis tes langsung buat surat risen dapur dik melayang-layang sudah lah itu perjuangan. Kemudian saya enggak mungkin sakit hati dengan sekolah lama. Sejelek apapun dia membesarkan saya. Itu yang bisa saya ambil. Bapak Fikri, Bapak Didi Yusuf sampai hari ini akhirnya Jawa Timur kholas yang SMK SMA tuntas sudah tercover semuanya. Masya Allah 5.885 tuntas untuk SMA SMK Masya Allah saya memakili teman-teman Jawa Timur karena enggak bisa hadir di sini apa ya enggak tahu nikmat mana yang kudustakan. Yang kedua Dikdas SD SMP di Jawa Timur sejumlah 7.744 sisa 1.024 saja yaitu Situ Bondo Lumajang Bondo Woso Jember Tulungagung saja. Oke mohon dikawal Bapak sudah sebenarnya saya sudah enggak enggak kepingin apa ya membantu beliau ternyata beliau masih japri Bu Anissa minta bantuannya sampai saya hari ini nyusiu karena saya pakai nikop hari ini saya pakai masker saya takut berita ini kemana-mana kemudian Bu Anissa sudah ada di AS kan masih begini nah itu saya tuang sekali Bapak karena memang enggak ada yang melindungi dedek sekali ini biasanya keluar-keluar Pak Mikri biasanya demo di depan Pak Dede Yusuf saya paling atas terus ini saya masuk yang ketiga kalinya dulu tahun 98 pernah ke sini terus saya bersumpah ya Allah kalau saya masuk ke sini jangan yang begini-begini tahun 98 terus hari ini dikabulkan luar biasa ya Allah terima kasih atas nikmatmu terus saya mengharapkan ya Bapak yang Jawa Timur tinggal ini tadi situ Bondo Lumacang Bondo Woson Jember Tulung Agung terus menyusewu tolong dibersihkan dengan yang ini praktek uang-uang ini itu masih ada Bapak nyusewu sangat saya enggak bisa membuktikan tapi memang ada di bawah tolong dikawal benar-benar ini kasihan teman-temannya di sana itu apalagi ya ini saya pengen buat pantun sebenarnya kemarin sudah menyiapkan buku beberapa buku tapi lupa gak tak go bu maaf boleh nanya ini praktek uang ini diminta oleh siapa anu kalau di saya nyebut kota nyebut daerahnya anu sudah sudah biasa brokernya atau dari penjabatnya semuanya semuanya rata jadi ketika mau masuk dapodik bayar masuk honorer bayar tapi bukan dari DPR kan soalnya ada infonya katanya DPR juga ikut ini cawe-cawe setahu saya kita gak ada yang ngerti malah ya semacam itu akhirnya terbiasa kelompok saya yang satu bentuk cerita sedikit ya tulung agung ini sudah baik-baik saja setelah itu ada kelompok yang bilang saya dapat meloloskan dengan nanti dapat SK dengan membayar 3 juta kemudian saya warning saya disini sudah ASN kalau ada pembayaran tolong digagalkan semuanya gak ada yang lewat apa itu uang terus ternyata yang meloloskan kemarin cuma buka formasi 60 kan usulung agung saya bilang bu Anies kok dapat formasi cuma 60 loh tanyakan yang mau bawa tadi yang bawa 3 juta tadi mana mana orangnya saya bilang gitu terus orangnya nangis ke saya yang janji ini dengan 3 juta mana kemarin sudah ini pak sudah materai suatu pernyataan teman-teman tulung agung itu akhirnya gagal belum belum bayar SK turun bayar SK turun bayar dan ini nyonsewu banyak ini SK turun 200 SK turun 300 itu banyak loh ini nyonsewu saya gak bisa membuktikan tapi memang teman-teman itu berkelu kesah tapi saya gak bisa apa ya pak terlalu melebar takut saya yang kena karena saya sudah menjadi abdi negara nyonsewu ternyata pekerjaannya luar biasa yang terakhir saya ingin ngasih pantun kagam panjenengan semoga bapak suka jalan-jalan beli pisang jangan lupa pakai sandal sudah lama kita berjuang masih saja ada yang tertinggal masuk gedung ruang sidang jangan lupa bawa harapan jangan takut untuk bilang bawa P1 tolong dituntaskan yang terakhir makan nasi pakai ikan dikasih kerupuk rasanya gurih tak lupa kami haturkan beribu-ribu terima kasih Zazagila Khoi terima kasih sangat oke cukup tadi satu lagi siapa yang ingin menyampaikan ada dua lagi pak ada dua lagi jadi rupanya ini pakai micot itu untuk menutupi rupanya untuk menutupi saya saya izinnya surat dokter pak tadi surat dokter oke baik-baik silahkan ibu oke baik-baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat bapak pimpinan bapak dede yusuf dan bapak fajri saya ingin menyampaikan beberapa hal pengalaman saya perwakilan dari 22 orang guru mapel bahasa inggris di kabupaten serang yang tertinggal yang belum mendapatkan penempatan begitu ya pak kami mengharapkan tahun ini kami mendapatkan penempatan walaupun mungkin dari segi formasi kan kita tidak mendapatkan ya pak ya akan tetapi kita itu ingin ditempatkan terlebih dahulu karena sebelum ada pengumuman tentang penempatan kami kan sudah dipanggil pak dari dinding kabupaten serang bahwa memang kami akan ditempatkan di sekolah HD dengan alasan bahwa formasi di SMP itu untuk guru mata pelajaran bahasa inggris sudah habis formasinya maka kami dijanjikan untuk ditempatkan di SD sebagai guru kelas pak pada saat kami dikumpulkan kami menyanggupi baiklah kami menerima untuk ditempatkan dimanapun baik di SD sebagai guru kelas yang penting bagi kami yang sudah mendapatkan sertifikasi tetap sertifikasi tetap cair dan dinding pun menjanjikan itu karena memang katanya guru bahasa inggris itu kan sudah linearitas ke SD nah saat ini kami itu sebenarnya menunggu janji dari dinding pak karena saat itu waktu kami dikumpulkan itu kalau tidak salah di bulan agustus ya pak ya di tahun 2023 kami saat itu dijanjikan akan ditempatkannya di bukan agustus pak bulan september kalau tidak salah kami dijanjikannya akan ditempatkan di awal september saat itu akan tetapi sampai detik ini bahkan kami sudah di apa sih sudah dibuatkan WA group gitu pak ya dengan apa namanya dengan orang-orang terkait tertentu di dinding tersebut akan tetapi setiap kami komen menanyakan bagaimana pak kelanjutan kabar kami yang akan ditempatkan di awal bulan september waktu itu pak akan tetapi apa namanya WA group itu di silent pak kami tidak bisa komen-komen lagi disitu jadi disitu kami masih beritikat baik mudah-mudahan instansi terkait masih memandang kami begitu pak ya nah dari situ kami masih tetap menunggu alasannya sampai ada apa namanya pengangkatan P3K yang tahun ini yang dapat penempatan bahkan sekarang sampai teman-teman yang sudah dapat penempatan sudah mengisi DRH kami menanyakan kembali janji dari dinding akan tetapi sampai sekarang kami masih abu-abu pak jadi kami mengharapkan kami ingin tempatkan pak tahun ini walaupun mungkin belum ada formasi gitu pak karena ada teman kami yang dari SMP bahkan bapaknya juga ada pak saat ini dari SMP Ibadur Rahman kalau tidak salah beliau itu di saat ikut P3K pak beliau itu resign dari sekolah jadi ya kalau sudah resign dari sekolah tentu saja penghasilan kan tidak ada pak kemudian sertifikasi juga tidak cair jadi dapat saya bayangkan bagaimana susahnya beliau dapat penghasilan dari mana sedangkan punya anak punya istri begitu pak kalau saya mungkin masih ada suami ya pak yang bisa inilah menanggulangi kebutuhan keluarga tapi kalau bapak ini kan laki-laki pak jadi harapan kami kami ingin ditempatkan tahun ini mudah-mudahan bapak dede dan bapak haji bisa apa namanya mengawal tolong sampaikan kepada instansi-instansi terkait agar kami ditempatkan tahun ini mungkin cukup itu saja pak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ini dulu ya saya klarifikasi jadi ibu adalah yang sudah lulus tapi belum ditempatkan betul oke kalau tadi ibu tadi lulusnya di Tanggerang ditempatkannya di Jawa Timur oh sorry dari Jawa Timur ditaruh di Tanggerang ditolak balik lagi oh SMA apa SMP SD ya jadi bolak-balik lah ya oke mau ada lagi silahkan ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada bapak pimpinan dan bapak dede Yusuf yang telah memberikan kesempatan perkenalkan pak nama saya Aan Ania guru honorer dari swasta ya pak dari Provinsi Banten ini sedikit menjelaskan keadaan di Provinsi Banten pak miris sekali di Provinsi Banten itu yang notabene ya Kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten itu sudah tuntas pak yang tadi ada di sisa tinggal ada beberapa aja sedangkan di Provinsi Banten itu sisanya masih sangat banyak pak 1.823 orang P1 yang belum terangkat karena memang kuota yang dibuka dari Provinsi Banten setiap tahun itu 500 pak tahun 2023 kemarin kita ke BKD konfirmasi menanyakan berapa yang mau formasi dibuka disana sangat-sangat sulit pak kita mau soan mau silaturahmi aja sulit tahun ini aja kita udah mengirimkan beberapa surat tapi Alhamdulillah tidak ada respon dari beberapa daerah nah alasan yang waktu pertama kita disambut disana alasannya hanya satu pak anggaran tidak ada anggaran katanya tidak ada anggaran untuk membayar sejumlah P3K di Provinsi Banten dengan tukinnya ya tukinnya iya dengan tukinnya pak waktu itu kami P1 di Provinsi Banten membuat kesepakatan tidak apa-apa kita diangkat tanpa tukin yang penting kita punya status aja dulu pak karena memang berjalan di tahun sekarang ini politik ya pak udah beda lagi kita risih banget khawatirnya tahun ini kita tidak diangkut bagaimana saya sendiri tidak jadi masalah tanpa tukin pak karena memang saya di swasta swasta itu sekolah yang tidak semua tinggi ya pak gaji saya 250 ribu per bulan nah ketika dari pemerintah sudah ada gajinya yang sekitar 3 juta sekian saya sangat mengantusias walaupun tanpa tukin tapi Provinsi Banten tidak mau sepertinya tidak mau menuntaskan itu nah yang jadi masalah itu di tahun yang sekarang itu jadi kita khawatir pak khawatir kita tidak terangkut lagi di tahun 2024 ini dengan informasi yang sekarang ini kita mendekati tapi masih belum ada informasi dari pihak BKD nah kalau menurut saya Provinsi Banten yang menurutnya anggaran ya pak kalau jadi alasan anggaran itu yang kabupaten kota di Provinsi Banten itu tuntas anggarannya yang mungkin di bawah dari APBD Provinsi Banten menurut saya sih bukan anggaran tapi entahlah jadi yang jadi korban buat kami apa satu sisa kami ini itu kami dari dari Pres 1 Provinsi Banten memohon dan meminta bantuannya kepada Bapak untuk menuntaskan kami ya umumnya untuk P1 di seluruh Indonesia yang sisanya 12 ribu tadi sayang sekali Bapak Dewan dari Perwakilan Provinsi Banten tadi gak ada kalau ada kita juga ingin suruh datang ke DPRD Provinsi ya Bu ya karena kita Pak kesulitan sekali datang ke DPRD Provinsi itu sangat-sangat sulit sampai kita dorong-dorong itu ya Bu dorong-dorong pager kita lebih welcome diterima di sini daripada daerah kita Pak sangat-sangat demonya sampai dorong pager Pak itu saja mungkin Pak ada yang ditambahkan terima kasih yang sudah subscribe bagi yang baru menemukan channel ini like videonya klik lonceng dan hidupkan notifikasinya jangan lupa di subscribe sebelum sebelum ke sana saya mau mengeksersis dulu dari Jawa Timur beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan Wakil Gubernur Jawa Timur permasalahannya hampir sama Provinsi itu tidak bisa memberikan tukin tetapi setelah kemudian dilakukan negosiasi dengan para kawan-kawan honorer akhirnya disepakati tanpa tukin dulu tapi masuk benar gitu enggak betul-betul berarti bisa kan bisa seharusnya bisa dilakukan itu seharusnya bisa nah mungkin sudah sih Pak Provinsi Banten juga sudah menawarkan itu ya mau itu tapi tidak tidak ada mungkin karena masih PJ pada takut kali ya karena kan ya kita enggak tahu lah nanti ya kita dengar aja dulu silahkan dari ini Kota Serang sudah Pak itu berhasil Kota Serang pakai persurat pernyataan tidak menuntut tukin itu berhasil kita kemarin sudah Pak buat pernyataan kita kasih ke kepala dinas kita sampaikan juga ke BKD gitu tanpa tukin siap tapi Alhamdulillah tidak ada respon sama sekali entah apa itu permasalahannya mungkin itu yang saya sampaikan Bapak tadi permintaannya tolong disampaikan terima kasih saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau soal menyampaikan kita pasti sampaikan terus datang ke sini juga tidak sulit kan tidak sulit ya enggak apa-apa ini kita buat nanti kita jadikan bahan buat kita rapat kerja nanti silahkan Mas baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat siang ya Pak ya yang pertama-tama dan yang paling utama mari kita panjatkan beri dan syukur kehadirat Ilahi Robi karena atas nikmat hidayah serta inayahnya kita semua dapat bergumpul di tempat ini kemudian saya ucapkan terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat Sidang yang diwakil oleh Pak Dede Yusuf beserta teman-teman komisi lain yang hadir di siang ini dan jajaran staff dari komisi 10 yang tentu tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan kagum kami masih masuk sekitaran Provinsi Banten sebenarnya lebih enak tadi kalau Pak Ali Zamroni itu langsung bisa mendengarkan aspirasi kami dari Banten karena kebetulan kan beliau dari Banten ya Pak ya gitu masalahnya masih sama Pak di Banten ini ada PR sekitar 1823 yang belum tuntas kita sering kita sering datang ke DPRD kita sering datang ke BKD itu agak kesulitan Pak betul yang disampaikan oleh rekan saya barusan untuk bertemu dengan pejabat-pejabat di DPRD itu Pak itu sulitnya Pak setengah mati lebih welcome ketika kami mau ketemu dengan teman-teman di komisi 10 itu sangat mudah sangat diterima tapi kalau untuk di DPRD Pak itu kalau yang saya alami langsung Pak itu pager DPRD Banten sampai rubuh Pak baru kita diterima itu pun kita sampai harus menerobos ke ruang DPRD sebegitu hebatnya makanya saya dalam hati kecil saya ini kalau modelnya kayak begini ini saya nyoblos pusat aja nih Pak daerah saya nyoblos gitu balik lagi lah bagaimana mereka memperlakukan kami kan seperti itu Pak gitu tapi kalau untuk pada DPRD Yusuf kayaknya tetap ada di peringkat pertama Pak teman-teman yang lainnya Insya Allah tetap terjaga lah ya kemudian Pak ini kita minta tolong nih Pak sebetulnya tadi saya sampaikan kalau ada Pak Ali itu lebih enak ya apa sih yang harus dilakukan oleh Provinsi Banten sedangkan jika alasannya anggaran terus terang Pak saya beserta teman-teman itu gak pernah percaya Banten itu kesulitan dalam anggaran kita tahu Pak meskipun kita cuma guru honorer kita juga gak buta tentang kekayaan Provinsi Banten yang industri di mana-mana punya pelabuhan punya bandara sedangkan Kabupaten Lebak dan Paneglang aja yang notabene untuk APBD-nya itu sangat rendah mereka bisa menuntaskan P1 Pak gitu maka jika jika ditanya oleh kami ke teman-teman di Provinsi masalahnya anggaran itu bukan jawaban yang tepat gitu lah maka dengan hadirnya kami kesini khususnya untuk di Provinsi Banten kami berharap teman-teman dari Komisi 10 bisa melakukan sesuatu Pak pendekatan tahap konsepnya kami berharap 1800 itu bisa tuntas di 2024 1823 bisa tuntas di tahun 2024 jangan sampai ngolor lagi nih Pak soalnya Banten ini rada-rada gimana ya Pak ya alot gitu Pak saya ngeliat muka pada-ada aja sampai aduh gitu ya Pak ya jadi PR yang tadi juara satu masih sama Jawa Tengah Banten masih runner apa ya Pak ya mudah-mudahan segera tuntas Banten Jawa Tengah dan provinsi-provinsi lainnya ya Pak Fikri mudah-mudahan gak bosen ya Pak liat saya ya Pak oke saya tidak akan berpanjang kalam intinya adalah target penuntasan untuk Provinsi Banten kami mohon bantuannya kepada teman-teman di Komisi 10 Pak Dede beserta jajaran dan teman-teman yang lainnya terutama untuk Dapil Banten ayolah kita ketuk ya provinsi-provinsi yang mereka masih nakal nih masih beralasan anggaran-anggaran-anggaran terima kasih selamat siang assalamualaikum warahmatullahi hitala wabarakatuh ini kelihatan ini kelihatan badannya gede akibat goyang-goyang pagar itu ya cukup kalau sudah cukup mungkin giliran dari anggota Komisi 10 jika ada yang mau disampaikan monggo Pak Nur tadi disebut-sebut Dapilnya Pak ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi berkatu saya Muhammad Nur Purnama Sidi dari Praksi Patekulkar Dapil Jumperlumacang ya yang masih banyak masalah jadi memang pimpinan jadi kalau semua kita tahu lah ini sebenarnya wil kepala daerah sebenarnya jadi kenapa provinsi cepat ya mungkin apa yang disampaikan sama Pak Diri benar jadi saya langsung capri Mbak Viva sebagai Gubernur Jawa Timur saya capri terkait dengan urusan pengangkatan P1 yang teman-teman SMA-SMK itu dan beliau memang tegas mengatakan saya akan selesaikan mas cuma ada problem misalnya kayak di lumacang ini sebenarnya problemnya bukan di PC Pak Pak Ketua problemnya yang kemarin itu misalnya Kepala Dinas Lumacang itu saya berkali-kali saya pengen ketemu dah berani ketemu saya Pala Dinasnya Dinas Dikbudnya Bupatinnya boleh balikkan adik saya saya datang jawabannya saya gak punya uang selalu jawabannya seperti itu wilnya aja sebenarnya yang tidak tapi sisi lain dia bisa membayar untuk guru madrasah kan gitu tapi untuk yang ini dia gak mau menganggarkan jadi wilnya aja termasuk mungkin juga yang Jember juga sama Jember Lumacang nah jadi memang tapi kita belum ketemu dengan dengan yang PJ karena PJ ini orang provinsi insya Allah sebenarnya lebih mudah untuk kita karena Jember Lumacang itu relatif tinggal sedikit aja sebenarnya jadi karena itu sebenarnya kalau saya Sarfi Bahdi sejak mulai 3 bulan terakhir ini kalau urusan pendidikan masih diserahkan ke daerah saya khawatir akan terus-terus seperti ini karena itu saya selalu sampaikan ke pimpinan kalau nanti kita merubah undang-undang sikdiknas saya berharap urusan pendidikan ini ditarik ke pusat karena ini urusan paling penting bagi saya saya ini guru honorer saya dulu sebelum jalan guru honorer gaji saya 35 ribu punya anak satu saya bisa merasakan itu apa yang dilakukan kepala-kepala daerah hari ini menurut saya itu karena memang dia gak merasa bahwa guru atau tenaga pendidik itu itu sesuatu yang paling penting di negeri ini nah karena itu menurut saya ini harus kita tarik ke pusat jadi profesi guru itu adalah pegawai pemerintah pusat bukan lagi pemerintah daerah karena apa karena nanti akan kembali lagi daerah yang katanya uangnya kurang pasti gak bisa untuk memenuhi kesejahteraan guru daerah yang berlebihan kayak DKI misalnya karena uangnya banyak makanya dia bisa meningkatkan kesejahteraan guru selalu akan ada ketimpangan nah kalau kemudian ini gak ditarik ke pusat saya yakin problemnya akan berulang seperti itu jadi ya beberapa catatan teman-teman tadi ini hampir sama kami di komisi 10 juga setiap kali ketemu dengan kementerian hampir sama dan bersyukurlah hari ini teman-teman punya prop nunu itu saja sebelum prop nunu gak jelas semuanya memang jadi prop nunu ini orang yang sabar mau mendetailkan problem teman-teman bersyukur kita punya prop nunu itu karena menterinya juga gak bisa kita harapkan kan gitu emang sempat faktanya itu untung ada prop nunu yang pasang badan untuk teman-teman komunikasi langsung dengan pan RP berkomunikasi dengan kami di komisi 10 kan gitu menyampaikan perkembangan itu jadi mudah-mudahan 2024 ini tersisa kami sampai kalau periode sekarang ini kan sampai akhir September 2024 mudah-mudahan harapan teman-teman yang tinggal 12.200 berapa tadi itu bisa kita tuntaskan di tahun 2024 jadi itu saja mungkin sebagai ya kita merasakan betul karena saya setiap hari termasuk tadi penghutan itu Pak Pimpinan penghutan-penghutan itu saya dilaporkan sama forum honorer guru honorer PGRI Jawa Timur ada Mas Ilham di situ saya dilaporkan memang ada ada broker-broker yang yang menjanjikan bisa bisa masukkan ke dapodik bisa macam-macam lah intinya menjanjikan angin-anggin surga itu yang sebenarnya gak ada surganya kan gitu itu banyak sekali ada banyak temuan-temuan yang dilaporkan jadi kan di share di forum di forum itu di share betul saya kebetulan menjadi bagian dari anggota forum itu jadi memang ini juga ada banyak modus di bawah yang itu membuat teman-teman termasuk kalian lagi rame ini urusan BIMTEK kan ya BIMTEK tapi kemudian bodongan gitu yang SKTT juga itu Pak itu juga itu sepertinya ada masalah juga yang tes tambahan itu Pak itu ini saya cuman ini aja ya Pak ya bisa ada peluang juga Pak karena itu kan tes tambahan yang daerah itu tidak semuanya daerah mengambil sih jadi tes itu jadi tes itu pure CAT aja jadi ada SKTT itu nah itu disitu PEMDA ada peluang-peluang bermain di SKTT itu Pak yang akhirnya yang nilainya besar karena ada tes tambahan itu jadi berkurang nah itu itu menurut saya buat kami jujur kalau P1 memang sudah tidak tes lagi nah ini PP yang lain ini Pak yang honorer teman-teman kita juga yang menurut saya sangat riskan Pak betul tadi kata Pak Pur ya itu Pak Alhamdulillah betul kata Pak Pur juga Prof Nuno memang luar biasa Pak makanya kemarin juga kami apresiasi beliau memang sabar sekali melayani kami banyak dihujat gitu makanya kami datang ke sana juga Alhamdulillah Pak Haru dan tidak lupa juga Komisi 10 juga kami apresiasi itu Pak Pur terima kasih ya terima kasih jadi memang problem itu ada di lapangan semuanya tinggal bagaimana kita nyikapinnya nanti setahun ke depan sehingga 2024 ini harapan teman-teman yang 12 ribu sekian itu bisa dituntaskan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik terima kasih adik-adik-adikku izinkan saya kenalkan diri saya Sonic Mejahid Fraksi Gerindra Dapil Jabar 1 Kota Bantan Kota Cimahi mungkin banyak yang tidak tahu saya sebetulnya silakan cek di DPR saya yang menginisiasi revisi undang-undang ASN yang dengan itu maka ada ruang untuk P3K ya jadi ruangnya sudah ada undang-undangnya sudah ada dan kita akan perbaiki terus undang-undang itu sesuai dengan masukan-masukan yang ada termasuk masalahnya adalah soal ketersediaan dana kemarin terpakai oleh COVID dan lain-lain dan juga perlimpahan kepada daerah kami tidak berhenti di situ maka kami perjuangkan juga di komisi 11 yakni undang-undang keseimbangan keuangan daerah dan pusat sehingga ketika penyerahan ke daerah itu daerah lebih siap keuangannya karena apa tadi karena keuangannya lebih diseimbangkan antara keuangan pusat dan keuangan daerah jadi ruangnya sudah ada baik ruang di ASN-nya ruang undang-undang keuangannya sudah ada tinggal ketersediaan uangnya yang lebih banyak plus sebabnya maka presiden-presiden yang akan datang salah satu programnya adalah memperbesar APBN itu antara lain untuk lebih banyak mengangkat tenaga-tenaga honorer ya apakah P3K atau JASN yang lengkap demikian dan dati Mas Mur sudah mencatat dengan baik usulan-usulan ini kita bertahap P3K saja dulu tanpa penyempurnaan ini sambil jalan nanti kita sempurna terima kasih Pak Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik silahkan dari 01 eh maaf maksudnya dari PKS pas 01 tepat sekali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang saya hormati Pak Dede dan Pak Fikri dan Pak Pur dan Pak Sodik serta teman-teman dari forum forum apa namanya panjang tadi pokoknya Bapak Ibu adalah guru pejuang bangsa Masya Allah yang pertama saya ingin sampaikan selamat kepada Bapak Ibu guru sekalian telah memilih dengan sengaja menjadi profesi guru karena profesi guru profesi yang sangat mulia dunia dan akhirat yang kedua guru sejak kapanpun dan sampai kapanpun pasti punya karakter pejuang terutama ya pejuang pendidikan dan juga pejuang bagi upaya meningkatkan status dan kesejahteraan Bapak Ibu dan semua teman-teman lain ini adalah pekerjaan lagi-lagi pekerjaan yang sangat mulia lalu apa yang Bapak Ibu perjuangkan medannya memang medan yang berat ini karena berada di dalam negeri kita yang cukup cukup banyak masalah dalam masalah tata kelola guru bahkan sampai sekarang roadmap bagaimana memenuhi jumlah guru kemudian kompetensinya persebarannya dan kesejahteraannya juga masih belum nampak seperti apa artinya ada benang kusut semerawut ribet dan segala macam tetapi tidak boleh apa-apa yang kita hadapi itu mudah membuat kita berputus asa atau lelah berjuang dan saya mendapatkan bukti bahwa Bapak Ibu adalah pejuang-pejuang tangguh tentu kami dari Komisi 10 akan terus berupaya untuk membersamai dan memang tidak semudah membalik lapak tangan tetapi perlahan-lahan insyaallah benang kusut ini akan kita urai satu persatu dan kita perlahan-lahan akan mendengar juga success story kisah-kisah positif yang membuat kita terharu sementara beberapa atau masih banyak juga teman-teman kita masih tertinggal saya ambil contoh di dapil saya di Kabupaten Bogor itu Alhamdulillah menjadi contoh baik barangkali bagaimana pemerintah Kabupaten Bogor bisa merekrut atau menuntaskan persoalan-persoalan guru honore ini dengan jumlah yang cukup signifikan 2022 itu 2981 yang di apa diangkat lalu dilantik 2023 dan kemudian 2023 ini dilanjutkan merekrut 2909 mudah-mudahan nanti dilantik di tahun ini 2024 ini adalah contoh bagaimana apabila pemerintah daerah bisa kita ajak bicara dengan seksama kemudian juga teman-teman guru juga terus berkomunikasi tanpa harus lelah berjuang plus anggota DPRD Kabupaten yang juga proaktif saya pikir ini kerjasama yang sangat luar biasa dan tentu komisi 10 akan terus menerus berupaya untuk mengawal sekali lagi terima kasih dan selamat mudah-mudahan tahun depan tahun ini ya 2024 dan seterusnya insyaallah akan tuntas tas insyaallah amin amin demikian saya Fahmi Alidrus dari fraksi PKS Dapil Kabupaten Bogor Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Terima kasih Kang Dede Yusuf saya pertama mungkin ini memisipun audiensi saya usul kalau bisa ada selembar atau apa untuk karena ada masukan ini dari Bu Heti yang ini harapan itu tadi malam itu Pak Rapat dadakan juga sama forum saya tadi malam jadi karena ada harapan ada 1 sampai 7 itu menurut saya ini mesti disampaikan juga kepada pihak-pihak terkait dan kalau gak ada apa tidak ada proposal tidak ada apa-apa ini ini seperti ini kan jadi yang pertama itu saya usul kalau bisa ada apalah namanya atau disebut RDPU juga gak apa-apa karena dari tadi juga sudah korum yang kedua saya terima kasih ini baru kali ini ada ke komis 10 ada terima kasih ini baru forum ini apa namanya yang ada kita ini biasa dilatih untuk tahan hujatan karena yang belani honorer berarti tidak pro terhadap yang fresh graduate dan seterusnya dan seterusnya dianggap itu belani komunitas tertentu saja padahal kan tidak demikian mestinya kan kalau ini diselesaikan segera maka generasi selanjutnya akan segera dan kalau sekolah negeri saja tidak diperhatikan oleh pemerintah lantas sekolah swasta kapan diperhatikannya begitu logikanya begitu mestinya sehingga tidak bukan berarti kita bela yang guru norer yang di sekolah negeri lantas kita mengabaikan yang baru lulus saya kira tidak demikian ini karena problematika lama dan karena tidak selesai-selesai makanya menggelumbung besar jadi ini menyelesaikan ini adalah tanggung jawab bersama dan mendorong dan alhamdulillah saya kira ada progres dan yang kemarin demo sekarang terima kasih terima kasih berhasil berarti Pak alhamdulillah ya artinya namanya semua usaha termasuk kita juga disini sama andaikan ini mungkin di ada ini ada ada ininya ada live streamingnya ada ada ya kalau ada live streamingnya ya supaya mendengarkan semua bahwa sesungguhnya kita mengusahakan semua dan kalau ada problematika ya kita selesaikan bersama-sama kita cicil memang tidak seluruhnya ini untung bertahan ini berapa tahun ini bertahan yang saya karena saya merasakan sekali Pak iya makanya saya di gedung gubernur juga naik pick up disini juga pick up lagi ini yang tidak lulus itu 437 kalau enggak salah ada yang sudah meninggal ada yang sudah usia tidak sudah lanjut usia dan sebagainya sehingga andaikan sekarang ada peluangnya dari 2,3 juta itu 419.146 mudah-mudahan ini menyelesaikan semua karena ada selisih 18.000 ini selisihnya 18.677 kemudian ada ini juga harapan saya nambahi harapan ini saya nambahi harapan tenaga teknis ada 547 padahal Bu Sekjen pernah menyampaikan disini andaikan dihitung tenaga teknis itu di dalamnya adalah kan GTK guru dan tenaga kependidikan tenaga kependidikan itu namanya salah satunya adalah tenaga teknis nah tenaga kependidikan itu kata Bu Sekjen lebih dari 700 ribu kalau lebih dari 700 ribu berarti 547 itu enggak cukup berarti masih kurang sekali lagi saya sampaikan ini karena bukan Komisi 10 ya tapi Kemendikbut Tristek sendiri sudah menyampaikan pada tahun 2021 katanya mau didata kemudian 2022 kemungkinan direkrut menjadi ASN salah satunya PTKK tapi faktanya sampai sekarang masih belum pernah disentuh didiskusikan pun belum jadi sekarang ini kan guru nah guru ini sedikit demi sedikit selesai meskipun masih ada sisa dan yang sisa juga tidak sakit hati karena ada juga karena tidak menuhi persyaratan ada juga tidak ikut jadi daftar tapi tidak ikut tes itu dianggap tetap dianggap yang 400 ribu sekian dianggap tidak lolos sebenarnya mereka mereka tidak tes karena tidak menuhi persyaratan itu dianggap tidak tidak tes dan yang lebih ini lagi saya kira ini mungkin Bu Nunuk mudah-mudahan kesabarannya tidak tidak selesai tidak selesai karena masih ada 12 ribu tadi bahasa Inggris kan belum ada ya belum ada berarti belum penempatan belum dapat SK artinya mungkin masuk dalam 12 ribu 276 ini nah artinya ini yang mungkin perlu karena Prof Nunuk juga pernah menyampaikan jadi kami punya etikat untuk menyelesaikan ini Pak terutama yang lolos passing grade jadi ini kan saya mengulang lagi saja jadi bahkan ketika ada apakah kegelisahan untuk dites lagi kalau sudah lolos tidak ada ini tidak ada alasan untuk dites lagi tidak ada dan ternyata tidak dites lagi itu jadi kecemburuan juga Pak untuk yang passing grade tapi harus tes lagi jadi ini ini luar biasa makanya saya bersyukur banget ini P1 tidak tes kembali ini berkat komisi 10 juga Pak ini kami mengulang lagi saja ini karena komitmennya begitu dan terakhir ini juga bukan hanya ke pusat ini memang kenapa Jawa Tengah 442 barangkali ini ditayangkan secara live streaming juga saya mengingatkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah memang problematikanya bahwa pernah disampaikan oleh komunitas yang sudah lulus jadi ini kan juga kasihan sudah lolos kemudian tinggal menunggu penempatan kenapa karena sebagian diantaranya adalah dari guru swasta nah ketika di guru swasta kemudian nanti akan mengganti menggeser guru honor yang ada di situ inilah yang problematikanya saya kira tidak kemudian saling merugikan jadi di provinsi itu harusnya juga ada solusi bagaimana caranya supaya yang sudah lolos juga tetap dicarikan formasinya tetapi juga tidak perlu menggeser ini saya kira ada best practice misalnya di Sulawesi Selatan akhirnya apa kepala dinasnya membuat nota tugas kepada apa guru yang lolos passing grade tapi dari swasta itu ada nota tugas ini ternyata juga sampai sekarang tidak ada masalah artinya itu kan bisa juga dimintakan persetujuannya ke pusat karena ini problematika nasional dan beberapa penyelenggara pendidikan juga pernah di komisi 10 keberatan orang-orang terbaiknya menjadi B3K karena hilang lepas sekolah itu goyang karena ternyata andalanya itu andalanya lima orang guru itu diterima semua nah kemudian sekolah ini akhirnya kehilangan apa namanya kekuatan di situ bisa 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 tutup itu sekolah katanya begitu ini penyelenggara sekolah itu baik dari NU Dikdasmennya kemudian dari eh Dikdasmen LP Ma'arif kemudian Dikdasmen Muhammadiyah dari Kristen dari Katolik semua sini PGRI juga ke sini keberatan nah menyampaikan mereka menyampaikan usulan bagaimana kalau ada celah memang Menteri pernah menjawab namanya juga P3K P3K itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja nah tapi kan ya faktanya saya pernah jadi PNS dan saya pernah tidak pernah di sekolah negeri saya pernah jadi PNS tapi tidak pernah di sekolah negeri artinya bisa sekarang ini memang seperti tertutup tapi masih ada celah dan existing sekarang ini juga ada dosen-dosen terutama di dosen-dosen di perguruan tinggi swasta masih ada juga yang negeri artinya tidak ngunci sesungguhnya ada celah untuk bisa namanya pada ada tugas khusus dari dari pemerintah dari negara saya kira begitu saja Pak Kang Dedek saya berharap ini tujuh harapan ini ditambah lagi kalau bisa 12 ribu berapa 12 ribu ada di nomor 1 276 itu ada di nomor 1 Pak Fikri gimana di nomor 1 12 ribu oh nomor 1 nya ada itu ya oh iya iya berarti sama berarti sudah masuk di dalam di nomor 1 Pak Fikri oh iya 12 ribu 276 ini dapat terakomodir diselesaikan saya kira ini sudah komprehensif menurut saya pantas untuk dibuatkan mungkin apa namanya lapsing atau apa meskipun hanya satu lembar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Fikri teman-teman yang saya hormati Mbu Heti pertama saya sendiri juga mengucapkan selamat bagi yang sudah masuk formasi bagi yang belum jangan patah semangat karena sebagaimana kita tahu formasi yang dibuka saat ini adalah 2,3 juta artinya peluang untuk masuknya ada tinggal bagaimana meyakinkan pemerintah daerah saya sudah melihat ada best practice tadi Jawa Timur ini ada best practice nya nah mungkin nanti pada saat kita rapat kerja dengan menteri kita bisa sampaikan ada pemerintah yang melakukan seperti ini dan bisa nah memang kalau diserahkan kepada masing-masing daerah prioritasnya kan kadang-kadang berbeda jadi oleh karena itu kita ingin nanti di dalam rapat kerja dengan pemerintah kita mendesak supaya best practice ini bisa di akomodir sehingga provinsi lain bisa mengikuti karena saat ini kan hampir semua provinsi PJ kecuali Jawa Timur karena Jawa Timur bukan PJ mungkin berani mengambil keputusan nah ini nanti kita akan coba sampaikan supaya ini sesuai dengan permintaan presiden ini tidak berlarut-larut lah ya caranya adalah tadi yang penting masuk dulu kepada apa namanya gelombangnya masuk dulu ya kan jadi oleh karena itu kawan-kawan saya cukup terharu hari ini karena Alhamdulillah akhirnya ada juga yang datang ke komisi 10 gitu ya nah ini kawan-kawan semua juga mungkin wah ini satu peristiwa yang luar biasa nih ada yang datang untuk menyampaikan apa namanya katakanlah terima kasih kepada komisi 10 karena memang tidak mudah ya perjuangan tapi yang jelas begini kita saat ini sedang berjuang juga ini kawan-kawan saat ini sedang berjuang juga jadi mohon doanya dari para guru agar kita pun dapat berjuang sama seperti kawan-kawan guru sedang berjuang ya kita mohon doanya agar kita pun bisa berjuang sehingga kita bisa meneruskan perjuangan-perjuangan kita dengan baik kita kita cukupkan ya Bapak Ibu sekalian terima kasih sekali lagi bilahi topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim